Terima kasih Saya akan membuat script sederhana yaitu menampilkan sebuah pertanyaan dan jawaban Kalau saya jalankan tampilannya seperti ini dan nanti akan bisa saya isi Setiap saya mengisi saya enter maka akan tersimpan dalam variable jwb Variable jwb ini bisa kita cek satu persatu isinya apa menggunakan if itu kemarin If jwb sama dengan 1a ngapain if jwb sama dengan 1b ngapain dan seterusnya Sampai yang terakhir nanti misalkan pilihannya adalah sampai posisi disitu adalah 3b Jadi 1a 1b 2a 2b seterusnya Nah konsep seperti ini bisa Anda rombak menggunakan perintah switch Caranya bagaimana ya panggil perintah switch Tidak pakai ini tapi pakai switch Nah bagaimana cara menulis switch nanti dilihat di modul Silahkan di download dulu modulnya Setelah perintah switch nanti Anda masukkan variable yang akan dicek Variable apa yang akan dicek Kemudian kurung kurawal buka Anda panggil perintah namanya case Setelah case itu baru nilainya apa yang mau dicek Ya nilainya apa Kita perbandingkan ya kalau if seperti ini kalau switch bagaimana Kalau switch Switch Variable yang mau dicek apa jwb Kemudian kurung kurawal buka kurung kurawal tutup 1a 1b 2a 2b itu namanya case Case 1a titik 2 Ya sama seperti ini Sampai case berapa silahkan kalian manfaatkan Ya 1a ini bisa kurung buka kurung tutup Nah kemudian kalau enggak ini sebenarnya tidak dikurung ya bisa ya Bentar kita lengkapi dulu ya Ini kalau didekati errornya apa Control cannot fault truck from one case label Ya case 1a case 1b Ini enggak apa-apa Ini berapa case 2a Maaf 1b 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 tulis dulu ya diketik dulu Case 2a Case 2b Kemudian case 3a Nah sarat berikutnya adalah Di dalam case itu ada banyak perintah atau satu perintah saja Misalkan case 1a itu harus menjalankan 5 baris perintah 6 baris perintah misalkan seperti itu Maka Anda harus buka lagi kurung kurung kurawal Ya Jadi misalkan disini perintahnya ada banyak atau sedikit Anda bisa buka kurung kurawal baru di dalamnya sini Tapi kalau tidak Ya Anda boleh Langsung Ya langsung itu berarti gini Ya Itu Langsung ditutup pakai perintah namanya break Ini wajib Break ini wajib Di setiap case harus ditutup dengan break Ingat-ingat ya Break 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 Akhir Break Kenapa harus di break pak Karena Kalau tidak di break Semua kasus akan dijalankan Tidak peduli ini 1a Ini 1b 2a 2b Tidak peduli Akan dijalankan semua Arti dari break itu berarti hentikan Jadi kalau sudah menjalankan kasus 1a Perintahnya apa disini Ya disini berarti Perintah-perintah Yang akan dijalankan Untuk Kasus 1a Berarti disini Perintahnya bisa 1 baris 2 baris 3 baris Banyak baris Ya Tutup dengan break Agar 1b tidak dijalankan Ya Agar 1b tidak dijalankan Ini pun sama Ini berarti perintah 2a Tutup dengan break Agar apa Perintah Perintah bawahnya Tidak dijalankan Dan seterusnya Betul Ya Jadi perintah Setiap perintah harus Diakhiri dengan break Dalam sebuah kasus Jadi dalam sebuah kasus Itu rangkaiannya segini Kasus berikutnya Rangkaiannya sampai sini Kasus berikutnya Rangkaiannya sampai sini Dan seterusnya Ya Anda coba saja Breaknya dibuang Ya Kemudian ada kasus Yang sifatnya Disebut dengan Default Default itu berarti Kasus yang apa Yang selalu Dijalankan Default itu Kalau Semua kasus Yang ada diatasnya Tidak ada yang cocok Jadi kalau Tidak 1a Tidak 1b Tidak 2a Tidak 2b Tidak 3a Tidak 3b Berarti Perintah Yang di sini Itu yang dijalankan Ya Jadi perintah Default itu adalah Perintah Dimana Perintah itu akan Dijalankan Jika semua Kasus Ya Ini ada syaratnya Jika Semua Kasus Case itu kan artinya Kasus ya Di atas Tidak ada Yang Cocok Contohnya Misalkan Surung isi 1a 1b 2a 2b Surung isi Salah satu kan Ternyata Dia tidak ngisi Isi apa-apa Langsung enter Berarti kan isianya kosong Kosong itu Berarti 1a Bukan 1b Bukan 2a Bukan 2b Bukan 3a Bukan Berarti dia Menjalankan ini Contohnya Misalkan di sini Muncul Kata-kata gini Console.write Line Apa kata-katanya Misalkan Anda 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 Memberikan Input Pilihan Yang Salah Maksudnya Input pilihan Yang salah Itu bagaimana Dia tidak Ngisi 1a Tidak Ngisi 1b Tidak Ngisi 2a Tidak Ngisi 2b Tidak Ngisi 3a Tidak Ngisi 3 Ya dan seterusnya Oke Tidak Apa-apa Yang Barusan Gabung Tidak Apa-apa Ya Paham Ya ini Bisa Anda Manfaatkan Untuk Menggantikan Perintahnya Mas Arfaddin Tadi Ya Perintah Yang Tadi Yang Awal Tadi Yang Pertama Tadi Kan Ada Jawab A Nanti Ada Jawab B Jawab C Jawab D Anda Bisa Ganti Dengan Switch Ya Switch A Case A Switch Case B Switch Case C Nah Ini Namanya Switch Jadi Perbandingan Dengan If Nulisnya Seperti Ini Switch Nulisnya Seperti Ini Dan Ada Di Modul Kalian Nanti Lihat Lihat Saja Nah Ini Pilihan Jadi Kalian Oh pak Saya Mau pakai If Saja Silahkan Pak Saya Mau Bawa Ke Switch Silahkan Ya Switch Itu Tata Letak Perintahnya Lebih Rapi Jadi Dia lurus Gini Kasus 1A Ya Disini Kasus 1B Disini 1C Maaf 2A 2B 3A Dan Seterusnya Kebawah Ini Lebih Rata Cara Pengindekannya Seperti Itu Untuk Melihat Perkasus Itu Langsung Terlihat Dibandingkan Kamu Ngetikan If JVB Sama Dengan Sama Dengan 1A Else If JVB Sama Dengan Sama Dengan 1B Nah Itu Kan Kelihatan Perintahnya Zik Zag Kalau Pakai Switch Ini Lebih rapi Lebih lurus Tetapi Ada Kelemahannya Switch Itu Apa Kelemahannya Kelemahannya Dia tidak Bisa Menggunakan Syarat Gabungan Ya If Bisa Switch Tidak Bisa Syarat Gabungan Itu Seperti Apa Kemarin Saya Contohkan Itu Yang Ada Or Kayak Gini Itu Tidak Bisa Dia Model Model Seperti Ini Tidak Bisa Dijalankan Oleh Switch Jawab Y Atau Gitu Kan Tidak Iso Ini Tidak Bisa Dijalankan Oleh Switch Tidak Bisa Ya Ini Kan Ada Dua Kalau Tidak Y Besar Maka Y Kecil Nulisnya Langsung Disampingnya If Paket Penghubung Apa Or Jika Or Menjawab Y besar Betul Atau Orang Menjawab Y kecil Juga Betul Kalau pakai Switch Gimana Nulisnya Tidak Bisa Disini Or Tidak Isok Or Misalkan Gini Ato A Tidak Kurung Tidak 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 Kurung Kurung Kurang Pak Depan Belakang Tidak 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 Satu Kasus Satu Syarat Itu Kelemahannya Oh If Digabung Switch Switch Digabung If Sangat Bisa Mas Sangat Bisa Ini Dicata Dulu Bahwa Kelemahan Dari Switch Dia Hanya Bisa Memanfaatkan Satu Syarat Kalau Satu A Kecil Ngetiknya Orang Satu A Kecil Bagaimana Kamu Harus Membuat Kasusnya Sendiri Satu A Kecil Jadi Kalau Ada Orang Ngetikan Satu A Besar Dia Jalankan Ini Satu A Kecil Ada Kasusnya Sendiri Satu A Kecil Tidak Bisa Dikabung If Dikabung Switch Switch Dikabung If Atau Gini Di Dalam If Ada Switch Di Dalam Switch Ada If Bagaimana Tidak Masalah Yang Penting Kamu Nulisnya Betul Misalkan Ini Switch Ada K Satu A Di Dalamnya Ada If Apakah Lima Sama Dengan Tujuh Kemudian Kamu Kurung Kurawal Ini Kamu Kurung Kurawal Kemudian Konsul Dot Write Pine Tulisannya Apa Disini Jalankan Ngawur Misalkan Ini Apa Ini Berarti Kurung Kurawal Nah Gini Oh Keluar Lagi Masalah Ijo Ijo Itu Warning Yang Bisa Di Apikan Misalkan Kayak Gini Tadi Masih Ijo Terus Kalian Kalian No Problem Jadi Ini Ada Switch Kemudian Di Dalamnya Switch Ada Kasus Di Dalamnya Kasus Itu Ada If Atau Di Balik Disini Ada If Di Dalamnya Ada Switch Ini Ada If Di Dalamnya Ada Switch Sangat Bisa Yang Penting Sarat Penulisannya Harus Benar Dia Mencek Sarat Yang Mana Menggunakan Penulisan Sarat Yang Mana Kayak Itu Ya Ini Tentang Switch Ada Pertanyaan Silahkan Loh Ada Pertanyaan Oh Else Nya Mana Else Itu Hanya Dikenal Di If Jadi Yang Dimaksud Else Di Dalam Switch Default Ini Karena Dia Jalan Per Kasus Jadi Kasus Satu Jalan Ya Selesai Kasus Dua Jalan Selesai Kasus Tiga Jalan Selesai Kasus Empat Kasus Lima Kasus Enam Selesai Kalau Jalan Nah Ini Defaultnya Jalan Kapan Pak Kalau Yang Atas Ini Tidak Ada Yang Jalan Berarti Ini Apa Artinya Ini Sama Artinya Dengan Else Untuk Kasus Kasus Yang Ada Di Atas Seperti Itu Jadi Perintah Else Else Itu Hanya Ada Di If Tidak Bisa Berada Di Dalam Switch Ya Oh Saya Contohkan Ini Saya Tahan Dulu Ya Console Dot Read Line Ini Ada Warning Untuk Ini Ya Represent The Standard Input Output And Arrow Stream For Console Aprik And Discuss Cannot Be Inherited Masalah Jalan Kan Dulu Ini Melompat Kok Tidak Ditahan Bentar Ya Console Console Ini Masih Di Oke Ini ada Trouble Disini Kita Coba If 5 Sama Dengan 7 Console Dianggap Trouble Unrecable Code Code Ini tidak Bisa Dibaca Maksudnya Gitu Unrecable Ini Satu Perintah Saja Tidak Mau Ya Dibaca Atau Ini Tidak Usah Dikurung Atau Tidak Coba Kalau Tidak Ada If Ada O Dibawah Ini Berarti Ada Trouble Dibawah Ini Dimana Penyebabnya Ini Tadi Kan Saya Nyalakan Bukan Itu Penyebab Kan Tidak Ada Masalah Coba Ini Saya Kembalikan Ada If 5 5 Sama Dengan Apakah 5 Sama Dengan 7 Kita Tanya Ke Komputer Ya Kan Kita Jalankan Nah Kan Tidak Error Walaupun Ada D. Ijo Itu Tidak Error Ini Hanya Warning Saja Ya Yang Menyebabkan Error Tadi Dimana Di Bawah Tadi Ya Di Bawah Yang Perintah Yang Saya Nyalakan 1 A Apakah 5 Sama Dengan 7 Tidak Jalan Apa Iya Kenapa 5 Memang Tidak Sama Dengan 7 Ini Berarti Apakah 5 Sama Dengan 7 Oh 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 Maaf Oh Tidak Tidak Itu Berarti Tidak Njalankan Ini Kan Tapi Njalankan Else Berarti Disini Ada 5 Apakah Sama Dengan 7 Tidak Kan Jawabannya Tidak Itu Berarti Bukan Ini Apapun Yang Berada Disini Berarti Kalau Jawaban Disini True Jalankan Ini Kalau Jawaban Ini False Tidak Atau False Berarti Dia Jalankan Else Tulis Saja 5 Tidak Sama Dengan 7 Kalau Yang Ini 5 Sama Dengan 7 2 Yang Yang Dijalankan Yang Mana Kita Lihat Saya Isikan 1 A Enter Yang Dijalankan Yang 2 Ini Dijalankan Yang Ini Membuktikan Bahwa Di Dalam Switch Itu Bisa Ada If Atau Sebaliknya Di Dalam If Bisa Ada Switch Terima kasih Mas Belum Ke Refresh Terima kasih Bantuannya Bantuan Mikir Terima Kasih Errornya Itu Ada Disini Tadi Saya Jalan Kenapa Saya Nyalakan Lagi Perintah Ini Harusnya Ini Bagian Dari Script Kemarin Kalau Mau Dijalankan Jalankan Semuanya Jangan Sebagian Menyebabkan Error Yang Bawah Ini Tidak Muncul Ijo Yang Atas Muncul Ijo Tidak Masalah Kalau Warning Garis Ijo Masih Bisa Di Aprika Tapi Kalau Sudah Warning Merah Itu Pasti Error Yang Muncul Oke Ada Pertanyaan Untuk Switch Silahkan Kalau Tidak Ada Nanti Bisa Kalian Uji Coba Uji Cobanya Bagaimana Perintah If Yang Kemarin Sudah Jadi Bisa Anda Rombak Ke Switch Atau Membuat Project Lagi Tidak Apa Apa Atau Membuat Skrip Lagi Tidak Apa Tapi Coba Menggunakan Switch Intinya Switch Punya Kelebihan Dan Punya Keku Rangan Kelebihannya Apa Skripnya Lebih rapi Terbacanya Lebih rapi Yang Kekurangannya Apa Dia Hanya Bisa Mendeteksi Satu Kasus Satu Sarat Tidak Bisa Satu Kasus Ada Sarat Digabung Itu Tidak Bisa Kelemahan Dari Switch Ya Oke Tidak 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 Tidak